Ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP, dalam video kita kali ini kita bakalan bahas tentang iPhone ini dulu dibully, sekarang banyak diburu dan banyak dicari. Ya kira-kira iPhone apakah yang akan kita bahas di sini? iPhone-nya kecil dan bentuknya seperti ini. Ini adalah iPhone 12 mini, di mana iPhone 12 mini pada saat awal dirilis itu harganya cukup lumayan mahal loh. Untuk kapasitas 128GB itu dijual dengan harga 14,5 juta. Tetapi sekarang harganya sudah turun dan beda lagi dengan iPhone 13 mini yang dijual pertama kali masuk ke resmi Indonesia untuk kapasitas 128GB itu dijual dengan harga 13 jutaan. Dan tentunya lebih murah 1,5 jutaan dibandingkan iPhone 12 mini. Dan iPhone ini, iPhone 12 mini sekarang harganya sudah turun banget ya, di angka 7-9 jutaan atau 10 jutaan ini cukup banyak yang jual iPhone 12 mini. Tergantung kapasitas dan juga kelengkapan serta iPhone-nya kayak gimana ya. Dan iPhone 12 mini ini sudah saya pakai sejak Desember tahun 2020, pada saat awal masuk resmi ke Indonesia, iPhone ini sudah saya beli. Untuk iPhone-nya adalah warna biru, kapasitas 128, untuk nomor modelnya PA slash A, atau iPhone keluaran iBox era jaya, era grup, era phone, sama semua ya. Dan kenapa iPhone ini sekarang banyak diburu? Karena tentunya seperti yang kita tahu bahasanya iPhone 11 Pro itu harganya 7 jutaan sampai 8 jutaan, tergantung kualitas iPhone-nya ya. Dan tentunya iPhone ini untuk yang X International harganya bisa lebih murah lagi, di angka 6,5 sampai 7 jutaan sudah bisa kita dapatkan iPhone 12 mini X International. Sedangkan untuk yang X resmi Indonesia itu harganya lebih mahal sedikit. Kenapa iPhone 12 mini banyak yang ngincar? Tentunya secara kualitas iPhone 12 mini ini hampir serupa dengan iPhone 12 biasa, yang secara ukuran memang sedikit lebih kecil dibandingkan iPhone 12 biasa. Untuk ukuran iPhone 12 mini adalah 5,4 inch, layarnya sudah full screen display seperti ini, sudah menggunakan panel OLED, dan tentunya secara kualitas layar iPhone 12 mini ini cukup enak dan cukup nyaman dibandingkan iPhone XR ataupun iPhone 11 biasa. Ya secara-secara kualitas sudah menggunakan panel OLED untuk layarnya. Dan secara spesifikasi tentunya menggunakan prosesor Apple A14 Bionic, sama seperti halnya iPhone 12, iPhone 12 Pro, 12 Pro Max. Untuk RAM-nya ini sudah 4GB, jadi bisa kalian gunakan untuk berbagai hal untuk multitasking, untuk main game juga bisa. Tetapi kalau untuk main game tentunya akan kurang nyaman karena ukurannya yang terlalu kecil, sehingga kurang pas. Apalagi buat kalian yang jari-nya jempol semua, kurang pas ya karena ukurannya yang kecil. Ini lebih cocok buat kalian yang suka HP kompaks dengan spek gahar. Untuk kamera belakangnya 2 lensa wide dan juga lensa ultra wide. Kemudian untuk kamera depannya ini sudah menggunakan resolusi yang sama seperti halnya di kamera utamanya, yaitu 12MP baik kamera belakang ataupun kamera depan. Dan tentunya ini cukup nyaman dan cukup mantap lah kalau akan gunakan untuk sehari-hari. Cuma baterainya saja yang terbilang kecil, 2227 mAh, tentunya kalau pemakaian intense tentunya nggak akan sampai 1 hari kalian harus nge-charge lagi. Sepengalaman saya pribadi sih seperti itu ya. Kalau pemakaiannya intense tentunya baterainya cepat banget berkurang dan nggak terasa harus nge-charge lagi. Ya kalau secara harga, iPhone 12 mini ini cukup worth it dibandingkan iPhone 11 Pro. Yang mana untuk iPhone 12 mini ini sudah mendukung jaringan 5G. Dan tentunya secara fitur juga lebih banyak di iPhone 12 mini ini. Dan kalau secara spesifikasi bisa kalian baca lebih detail dan lebih lengkap dari aplikasi AIDA64. Mulai dari spesifikasi prosesor, RAM, kemudian baterai, kemudian jaringan yang didukung, semuanya bisa kalian cek. Untuk kamera belakangnya, seperti yang saya bilang tadi, bisa merekam sampai 4K 60fps baik kamera wide-nya ataupun kamera lensa ultra wide-nya. Tentunya sangat cocok banget buat kalian mengabadikan setiap momen yang kalian punya. Baik berupa foto ataupun video, hasilnya sangat lumayan mantap. Baik kamera depannya juga bagus, terang meskipun dalam keadaan terang. Karena ada night mode, baik kamera depan ataupun kamera belakang dari iPhone 12 mini ini. Jadi iPhone 12 mini ini cukup worth it, cuman bagi kalian yang kurang suka HP kecil, iPhone ini kurang worth it ya. Apalagi kalau kalian suka nge-game, kurang worth it. Lebih baik kalian pilih saja iPhone yang 12 biasa. Secara ukuran, baterai, layar lebih gede dibandingkan iPhone 12 mini. Tetapi harga juga lebih mahal sedikit dibandingkan iPhone 12 mini ini. Dan alasan utama kenapa saya beli iPhone 12 mini ini pada saat awal masuk resmi ke Indonesia. Ya tentunya karena iPhone ini memang iPhone yang saya nanti-nanti gitu ya. Sebelum rilisnya iPhone 12 mini, saya berharap ada iPhone yang ukurannya kecil, compact, layar full screen display. Ada 2 lensa setidaknya di bagian belakang. Dan nyatanya rilis di iPhone 12 mini ini. Yang katanya dulu dirilis di iPhone SE 2. Dan nyatanya iPhone SE 2 ya kayak gitu ya, bentukannya kayak seri lanjutan dari iPhone 8 tetapi jeroannya saja yang dirubah. Sama seperti halnya iPhone SE 3 yang sama dan persis dengan ukuran, bentukan, desain iPhone 8, iPhone SE 2. Tetapi secara jeroan saja yang dirubah dengan prosesor yang lebih baru. Kalau iPhone 12 mini ini menurut saya adalah iPhone SE 2 yang sesungguhnya. Ini semua murni pendapat saya pribadi. Kalau ada pertanyaan ataupun kurang sesuai dengan kalian, ya silahkan tulis saja di kolom komentar apa pendapat kalian tentang iPhone 12 mini kalau versi kalian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan terima kasih. Sampai jumpa di next video di channel komputer HP. Bye-bye.